Nah, diskon 2023 dikasih berapa nih, kalau boleh tahu? Kita kasih di harga... Bocoran diskonnya berapa, kalau untuk yang 2022? Bocoran diskonnya sekitar. Kita bicara diskon berapa, Mas? Boleh bisikin nggak? Kita diangkatin. Nah, kalau untuk 2023, dia diskon bisa berapa? Diangkatin. Nah, teman-teman YouTube. Ini awal-awal kita pertama kali bikin di Sujuki Kalimalang. Dan kita ketemu sama marketing resminya. Ada dengan Mas siapa, Mas? Aris, Pak. Oke. Mirip dengan wajah Pak Menteri ya, Mas? Semoga rezekinya ketularan ya. Alhamdulillah. Amin, amin, amin. Oke. Ini Sujuki Kalimalang. Alamat lengkapnya di mana sini, Mas? Jalan Raya, Kalimalang. Blok M1, nomor 3. Oke. Buka setiap hari ya? Setiap hari 24 jam bisa buka. 24 jam ya? Kalau di marketing ya. Oke, kalau di marketing 24 jam. Tapi ingat, teman-teman, kalian nggak punya waktu ke sini. Telepon Mas Aris. Nanti Mas Aris yang datang ke tempat kalian. Bawain test drive-nya, bawain display-nya. Bawain brosurnya, bawain paket-paket kreditnya ya. Iya. Tapi di video kali ini kita mau ngomongin promo-promo tahun 2023. 2023 dari R3, XL7, sampai nanti mobil carry pickup ya, Mas? Oke. Ini di OTR yang 2023 ya? Terbaru ya? Iya, yang terbaru. Oke. Karena kita ini baru, kita rebus harga itu. Lah, baru kita ambil ini. Oh, baru keluar ya? Iya. Baru fresh dari oven ya, berarti ya? Iya, masih anget-angetnya ini. Oke. Mas, yang anget-angetnya kita mau sebutin promonya dan kita mulai langsung dari mobil yang pertama. Ini kita punya Suzuki R3 ya? Iya. Tapi ini kita ngomongin sedikit. Kalau 2022 tapi masih ada barang ya? Oh, masih ada stock. Nanti kalau mau Nik 2022, hubungin langsung aja Japri gitu aja. Oke, jadi kalian ketemu di Youtube ataupun di TikTok. Misalnya kalian masih penasaran sama Nik 2022. Kalian bisa telpon Mas Aris buat tanya diskonnya, buat tanya tipe yang ready-nya, apa aja ya Mas? Iya, siap. Tapi kita ngomongin yang tahun 2023 nih. Ini berarti secara tipe semuanya masih sama dengan 2022? Masih. Dari tipe apa aja dia Mas? Ini ada GA, GL, GX, Sportnya juga udah ada. Kalau yang dari manualnya tipe paling rendah itu tipe apa Mas? GLMT Mas. GLMT? Iya. Manual ya? Iya. Oke, itu start harga berapa dia? 250. 250 juta. Nah, kalau yang metiknya paling rendah itu di tipe apa yang ada barangnya? Ada GLMT itu udah ready, 261. 261? Belum potong diskon ya? Belum, belum betul. Belum potong diskon ya? Karena diskonnya itu kemarin baru selesai dirudingin juga itu dimusyawarain, terus baru keluar. Sekarang ini sekitar 20. 20 juta? Oke, berarti dari harga yang tadi Mas Aris sebutin, potong lagi 20 juta untuk beli case ya? Iya. Oke, itu berlaku untuk nasional Jabodetabek atau gimana tuh? Jabodetabek kita berlaku semua. Oke, Jabodetabek ya? Karena kita pelayanan itu di sekitar Jabodetabek bisa kita jangkau. Kalau pembelian case itu di luar pulau pun kita melayani juga. Oh, bisa ya? Bisa. Oke, jadi kalau pembelian case luar Jabodetabek bisa, tapi kalau untuk pembelian kredit wilayah Jabodetabek ya? Kalian mau di Jabodetabek pedalaman manapun, Mas Aris samperin Mas Aris ya? Iya, siap. Siap naik motor ya pokoknya. Oke, kalau untuk R3 ini dia ada promo DP berapa? Kalau boleh tahu, yang paling rendahnya aja deh yang paling menarik. Paling rendah ini kita bisa DP di 22 juta, bisa ready. 22 juta? Oke, berarti 22 juta itu kategori DP aman ya? DP paling rendah, iya. Oke, DP paling rendah, DP paling aman karena untuk proses leasingnya itu kemungkinan approval-nya jauh lebih tinggi ya? Iya. Yang paling penting BI checking kalian aman. Nah, kalau DP 22 juta itu kena angsurannya berapa itu, Mas? Ini angsuran sekitar 4.800.000an ya? 4.800.000an? Berapa tahun, Tih? Itu tenor 6 tahun. Tenor 6 tahun? Iya, 6 tahun. Kalau ingin DP yang angsuran yang lebih ringan, tapi DP-nya tetap masuk naik itu. Naik lagi ya? Itu di DP berapa? Kurang lebih itu? Di DP 58 juta itu bisa. 58 juta? Angsurannya kena berapa? Angsurannya sekitar 3.200.000an. 3,2? Iya. 5 tahun? Itu masuk 8 tahun. Oh, termasuk 8 tahun? Tenor panjang, angsuran ringan. Oke, 3,2 tapi tenornya sekitar 8 tahun. Tapi jangan pernah bayangin bahwa kalian akan mengangsur mobil ini selama 8 tahun. Karena itu bisa dipercepat juga, Mas. Bisa dipercepat ya? Oke. Kita punya uang di tahun keempat itu langsung dilunasin bisa. Bunga itu, suku bunga langsung dihilangkan. Oke, bunganya hilang, tinggal pokok hutangnya aja sama kena penalti balik ya. Tapi nanti kalau penalti tinggal datang ke selising, tinggal nego-nego aja ya. Dan ingat teman-teman, semuanya masih boleh nego untuk All New R3. Dan ini ada test drive-nya ya? Ada. Kita ready test drive yang R3 Hybrid yang tipe GX. Manual atau Matic? Matic. Matic ya? Iya. Oke, biasanya kebanyakan wilayah Jabodetabek itu sekarang pakenya Matic. Jadi disediain test drive-nya pun yang Matic. Jadi kalian mau test drive di rumah, dimanapun, di kantor kalian, tinggal telpon Mas Aris. Ingat ketemu di Youtube ataupun di TikTok, langsung telpon Mas Aris buat test drive All New R3 tahun 2023 ya, Mas. Iya. Kita lanjut lagi mobil kedua. Kalau orang nggak pernah suka R3 tapi ngebayangin yang pengen mobil yang warna-warni, ini kita punya XL7 ya, Mas. Iya. Ini juga udah ada Nik 2023? Udah ada, kita ready yang 2023 juga. Oke, ready ya kategorinya ya? Ready semua, iya. Oke, tapi 2022-nya masih ada atau nggak? Masih ready juga. Masih ready juga? Kalau mau Nik 2022, nanti langsung di Japri aja. Oke, langsung di Japri aja dan diskonnya udah pasti beda sama 2023 ya. Lebih besar ya, Mas ya? Iya. Oke, kalau XL7 tetap 3 ya, Zeta, Beta, Alpha ya? Nah, kalau dari paling rendah, itu tipe Zeta berarti ya? Iya, benar. Itu harga berapa tuh, Mas, yang manualnya? Iya, manualnya itu Rp254. Rp254? Nah, kalau yang Matic-nya? Ya, Matic-nya berada di Rp265. Oke, berarti beda Rp10 jutaan aja ya? Iya. Nah, kita bicara paling tinggi, tipe yang paling Matic untuk yang Alpha, itu di harga berapa? Di Alpha kita yang manual Rp281. Oke, Matic-nya? Rp292. Rp292. Dan itu belum potong diskon ya? Belum. Nah, diskon 2023 dikasih berapa nih kalau boleh tahu? Kita kasih di harga Rp15 dulu ya, kayaknya. Rp15 ya? Iya, karena masih di running-an ya. Oh, masih di running-an. Oke, berarti potong diskonnya sekurang lebih sekitar Rp15 juta, tapi kalau kalian mau lebih-lebih, ketemu dulu sama Mas Aris, ketemunya di rumah, ketemu di kantor, atau ketemu di showroom, nanti bisa lebih ya, Mas ya? Siap melayani. Siap melayani ya? Oke, siap melayani, siap kasih diskon lebih-lebih-lebih. Tapi penasaran deh sama DP-nya, kalau misalnya promo DP-nya bisa berapa? Kalau untuk yang Alpha ini? Yang Alpha kita bisa DP sekitar Rp25 juga bisa. Rp25 juta? Iya. Itu angsurannya kena berapa tuh? Yang Alpha yang AT ya? Iya. Alpha yang AT itu sekitar Rp5 juta 400. Rp5 juta 400. Berarti itu tadi harga yang disebutkan sudah dipotong diskon? Iya, sudah. DP itu ya? Iya. Oke, berarti bayar Rp25 itu sudah dipotong diskon. Dan itu DP sudah paling-DP paling rendah dan kemungkinan approval-nya paling tinggi. Iya. Oke, jadi DP Rp25 juta untuk bawa pulang yang Alpha Matic, bayar Rp25 juta aja, kalian sudah bawa pulang Alpha Matic. Kalau R3 tadi berapa DP-nya kurang lebih? Rp20 juta juga. Rp20 juta? Berarti tinggal pilih tuh, Rp25 juta bawa pulang XL7 atau bayar Rp20 juta, kalian bawa pulang Suzuki R3. Kita cek yang stok lain lagi ya, Mas ya? Oke, siap. Kita lanjut lagi ke mobil yang berikutnya, ini kita punya Baleno ya, Mas ya? Iya, Baleno. Dia Baleno cuma satu tipe kan ya? Dua tipe. Dua tipe? Apa? Manual sama Matic. Oh, berarti satu tipe tapi dua jenis transmisi ya? Ada manual, ada yang tipe Matic. Dan ini warna coklatnya ya? Iya. Dan ini sudah ada Nik 2023? Belum ada. Belum ada? Belum ada. Masih 2022? Iya. Oke, kalau 2022 dia buka harganya berapa ini? Kalau Nik 2022 kan kita masih ready di 274. 274? Yang Matic ya. Kalau boleh tahu bocoran diskonnya berapa? Kalau untuk yang 2022? Kitar 20. 20 jutaan? Oke. Nanti pemesanan bisa kita masih tambahin sih, plus gitu. Plus, plus, plus ya? Oke, 20 juta pokoknya plus, plus, plus. Nanti tinggal janjian aja sama Mas Aris ya. Nanti di akhir kita bakal ngomongin mobil sejuta umatnya, mobil yang jadi tulang punggung dari sejuki, mobil yang bisa kalian pakai buat usaha. Kita punya carry pick up, tapi kita mau cek promo Ignis sama S-Cross terlebih dahulu. Kalau dari tadi kita ngomongin Baleno, sekarang ada Ignis dan nanti ada S-Cross dan ini kebetulan unit-unit build up. Biasanya kalau unit build up itu baru masuk ke Indonesia lagi. Kalau untuk perakitan tahun 2023 itu sekitar Maret atau April, berarti yang dari tadi kita omongin untuk yang build up ini, itu udah pasti kondisi stoknya masih yang 2022 ya Mas? Iya, benar. Oke, seperti Ignis ini, dia yang tipe apa ini Mas? Ini yang tipe GX. Tipe GX? Tahun perakitannya 2022 ya? Ini dari harga berapa nih Mas, yang manualnya? 207 juta manual. 207 juta manual. Ini berarti TDP berapa? 20 juta. 20 juta? Angsurannya kurang lebih? 4 jutaan bisa sih. 4 jutaan? Oke. TDP-nya 20 jutaan, angsurannya 4 jutaan. Dan kalau kalian penasaran sama diskonnya, karena ini nih 2022, biar ada kejutan-kejutannya sedikit, kalian telpon langsung Mas Aris ya Mas Aris ya. Jadi untuk Baleno, Ignis, itu masih rakitan tahun 2022. Dan satu lagi, kita punya S-Cross. Kita geser sebentar. Dan kita lanjut lagi, ini kita punya mobil build up terakhir yang kita bahas di Suzuki Kalimalang. Ini kita punya S-Cross ya. Ini juga masih 2022 ya. Ini harga berapa nih Mas? 340 juta. 340 juta untuk Nik 2022? Iya. Manual atau Matic? Matic. Matic. Dia nggak ada manualnya ya? Nggak ada. Oke, kita pancing Mas Aris sedikit nih, biar Mas Aris seger lagi nih. Berarti kalau untuk S-Cross ini hanya ada varian Matic, dan itu harganya tadi 300? 40. Kalau Nik 2022 kita bicara diskon, berapa Mas? Boleh bisikin nggak? Kita di angka diskon itu 50 bisa plus. 50 bisa plus? Oke, 50 bisa plus itu jadi kata kunci untuk S-Cross ya. Bising-bising ya tapi itu. Oke, bising-bising ya. Oke, itu untuk Jabodetabek ya? Iya. Oke. 50 bisa plus itu untuk Jabodetabek, dan ini mobilnya menarik sekali. Dan tinggal tes drive aja di tempat kalian. Dan kita mau ngomongin stok terakhir, itu kita punya carry pickup ya Mas ya? Kita geser sedikit boleh ya? Geser. Walaupun di belakang kita mobil R3 balik lagi ke awal, tapi kita mau ngomongin promo carry pickup ya? Iya. Carry pickup masih ada 2022 ya? Masih. Oke, 2023 tapi udah ada juga? Udah ada. Oke, kalau 2022 diskonnya nanti japi aja ya Mas ya? Iya, iya. Nah, kalau untuk 2023, dia diskon bisa berapa? 30. 30 juta? Iya. Oke, dari harga berapa startnya? Itu dari harga yang pick-up carry FD ya? 163. 163? 600. Kalau di atasnya? Itu apa di bawahnya apa di mana? Itu paling bawah, tipe paling bawah. Itu paling bawah. Di atasnya dari harga? Di atasnya lagi kita ada di harga 171. 171? Yang ACPS. Oke, dan itu semuanya bisa potong diskon 30 juta? Iya. Kalau untuk pembelian cash? Cash, kredit, bisa semua. Bisa semua ya? Iya. Oke, kalau untuk DP-nya, DP paling menarik berapa nih Mas? DP paling menarik itu 10 juta kita. 10 juta? DP 10 juta, angsurannya berapa Mas? 120 ribuan. Perhari? Oke, berarti kalau dikali 30 sekitar 3,6. Iya. Oke, berarti kalau kalian yang punya usaha, nabung duit 120 ribu, itu nggak mungkin kesusahan. Dan bayar bulanan 3,6, DP-nya cuma 10 jutaan. Tapi kalian punya aset, punya mobil operasional buat warawiri, usaha kalian makin maju ya Mas ya? Tapi kalau punya rejeki lebih, pengen beli cash, dipotong langsung 30 juta dari harga on route. Tadi paling mahal 170 berapa? 171. 171. Jadi kurang lebih harganya sekitar 141 juta, tapi udah punya mobil komersil yang bisa cari duit, tapi nilai jualnya masih tetap stabil ya? Nah, kalau untuk DP-DP itu kan berarti DP-CPR. Iya. Itu berlaku untuk semua rumah yang ngontrak, rumah pribadi atau gimana Mas? Itu rumah yang udah rumah pribadi ya. Kalau DP ngontrak itu biasanya di atas 20. Di atas 20? Iya. Paling aman berarti bicaranya 20% sampai 30% ya? Iya, 30%. Kalau rumah yang ngontrak? Oke, tapi kalau misalnya kalian punya usaha, terus usahanya bisa dibuktikan dan udah berjalan kurang lebih sekitar 2 tahun, itu biasanya punya, apa kalau usaha itu istilahnya sih, punya keterangan usaha lah ya? Iya, SIUP. Oke, punya SIUP, punya TDP, punya NPWP, itu prosesnya pasti lebih gampang ya? Oke, prosesnya pasti lebih gampang dan yang terbaru dari Suzuki itu udah ngeluarin Suzuki Grand Vitara. Iya. Lahir lagi di Indonesia ya? Iya. Oke. Itu kayak peremajaan ya? Peremajaan ya? Peremajaan udah ada, itu Grand Vitara terus. Dan itu pertama kali launching di Indonesia International Motor Show tahun 2023 yang berlangsung dari tanggal 16 sampai 26 Februari 2023. Tapi di sini belum ada display-nya? Belum ada, itu kan ready di bulan Juni sekitar itu. Oh, berarti promise delivery-nya kalau orang-orang mau indent sekarang, promise delivery-nya bulan Juni? Iya. Oke, tapi nanti siapa tahu mau lihat display-nya, siapapun dan dimanapun ketemu video ini jam berapapun dan hari apapun, tinggal telpon Mas Aris, tanya. Grand Vitara udah ada display-nya belum, Grand Vitara udah ada test drive-nya belum? Bisa ya Mas ya? Iya, iya. Nah nanti kalau Grand Vitara udah ada display-nya, udah ada test drive-nya, bisa dianterin ke tempat Anda semua buat test drive langsung di rumah, di kantor, atau datang ke Suzuki, Kalimalang. Tapi penasaran, harganya berapa Mas? 360, sekitaran itu yang tipe GL ya, yang GX sekitar 390. 360 sampai 390? Iya. Oke, 360 sampai 390, tapi nanti promonya apa? Biasanya barang yang lagi indent, nggak ada diskon ya Mas ya? Tapi siapa tahu nonton video ini mungkin sebulan lagi, dua bulan lagi, terus ada perkembangan dan ketemu video ini di Youtube ataupun di TikTok, ada perkembangan diskon mengenai R3, XL7, Baleno, Ignis, S-Cross, dan mobil terakhir tadi ada carry pickup dan Grand Vitara, langsung telpon Mas Aris, nomornya ada di deskripsi, dan kalian ketemu video ini dimanapun, di Youtube ataupun di TikTok, langsung konfirmasi ke Mas Aris mengenai ketersediaan barangnya dan diskonnya ya Mas ya? Ada yang kurang atau udah semua nih Mas? Untuk R3, XL7, sama carry pickup nih, yang barangnya ready deh. Wah, benar ini. R3, carry pickup, XL7, ini kan ada free jasa service sama oli sampai 50 ribu meter ya? Oh, berarti dapat jasa service sama ganti oli kalau untuk R3, XL7, sama pickup sampai 50 ribu kilometer? Iya, kita cuma pakai mobilnya sampai 50 ribu kilometer. Ganti oli-nya free? Sama jasanya free? Oke, tinggal isi bensin aja, tinggal buat nyari duit ya Mas ya? Iya. Karena mobil-mobil kayak gini nih memang yang XL7, R3, carry pickup udah pasti bisa buat nyari duit, tapi mobil-mobil kayak gini juga kalau kalian mau buat online, atau buat rental, atau buat apapun ya Mas ya? Yang sifatnya buat cari uang juga bisa ya Mas ya? Iya, bisa. Oke, pokoknya mengenai promo-promo lainnya, mengenai Suzuki R3, XL7, carry pickup, atau apapun, silahkan telpon Mas Aris. Masih ada promo lainnya nggak Mas yang ketinggalan? Ada dong. Apa tuh? Bunga 0%, di angsuran 1 tahun, atau pilih yang 6 bulan. Oh, berarti bunga 0%, DP-nya 50%, selama berlakunya 1 tahun atau 6 bulan. Oke, tapi nanti mengenai hitung-hitungan resminya, hitung-hitungan pastinya, telpon Mas Aris ya Mas ya? Iya, siap. Telpon Mas Aris buat tanya promo-promo lainnya yang jelas tadi itu, free jasa service sampai 50 ribu kilometer untuk R3, XL7, dan carry pickup, dan bisa DP 50%, bunganya 0%, berlaku dari 1 tahun atau 6 bulan. Dan syarat ketentuannya berlaku. Jadi ketemu video ini di Youtube ataupun di TikTok, silahkan telpon Mas Aris, suruh Mas Aris datang ke rumah kalian untuk tanya promo detailnya Mas ya? Oke, siap. Udah semua? Udah. Udah semua ya? Oke, udah semua. Terima kasih yang udah menonton, teman-teman. Jangan lupa bungkus mobil baru Suzuki kalian di Suzuki Kalimalang, belinya sama Mas Aris. Sampai ketemu lagi di konten keliling suara berikutnya. Kita tos dulu Mas, dan kita bilang enjoy!